Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Parroji. Kali ini kita akan membahas materi menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Pengertian, sistem persamaan linier dua variabel adalah satu kesatuan atau sistem dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel. Dua variabel artinya persamaannya hanya memiliki dua variabel saja. Linier artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Bentuk umum, AX tambah BY sama dengan C, MX tambah NY sama dengan P, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, M, dan N adalah koefisien, C dan P adalah hasil. Contoh, sistem persamaan linier dua variabel, 4X tambah Y sama dengan 10, 2X tambah Y sama dengan 4. Ada pun cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ada empat cara, yaitu satu, metode substitusi, artinya menggantikan. Dua, metode eliminasi, yang artinya menghilangkan. Tiga, metode gabungan, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi sekaligus. Empat, metode grafik atau gambar. Berikut ini kita akan bahas contoh soal dari sistem persamaan linier dua variabel dengan cara metode eliminasi. Diketahui sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12, dan 5X kurang 2Y sama dengan 11. Nilai X dan Y adalah titik-titik. Jawab. 2X tambah 3Y sama dengan 12, 5X kurang 2Y sama dengan 11. Pada soal ini, kita mau mengeliminasi variabel Y. Kita mau menghilangkan variabel Y. Maka kita lihat koefisien di atas dan di bawah. Di atas 3, di bawah 2. Maka untuk persamaan di atas, semuanya kita kalikan 2, dan persamaan di bawah, semuanya kita kalikan 3. Dapatlah hasilnya, 4X tambah 6Y sama dengan 24, 15X kurang 6Y sama dengan 33. Karena tanda tambah, tanda kurang, jadi di atas tambah, di bawah kurang, kan tidak sama tandanya. Maka operasi yang kita gunakan adalah tambah, supaya variabel Y-nya hilang atau habis. Maka 4X ditambah 15X sama dengan 19X, 24 tambah 33 sama dengan 57. Variabel Y-nya sudah kita eliminasi. Maka X sama dengan 57 per 19 sama dengan 3. Berikutnya, 2X tambah 3Y sama dengan 12. 5X kurang 2Y sama dengan 11. Kita akan eliminasi variabel X. Maka kita lihat koefisien di atas dan di bawah. Di atas koefisien variabel X-nya 2, di bawah koefisien variabel X-nya 5. Maka persamaan di atas, kita kalikan 5, persamaan di bawah, semua kita kalikan 2. Dapatlah hasilnya 10X tambah 15Y sama dengan 60. 10X kurang 4Y sama dengan 22. Karena yang mau di eliminasi adalah variabel X, dan kita lihat tandanya sama, sama-sama positif, maka operasi yang kita gunakan adalah pengurangan, supaya variabel X-nya bisa di eliminasi. Kita hilangkan. Jadi, 15Y dikurang negatif 4Y sama dengan 19Y. 60 kurang 22 sama dengan 38. Y sama dengan 38 per 19. Dapatlah Y sama dengan 2. Jadi, nilai X sama dengan 3, dan nilai Y sama dengan 2. Bagaimana? Mudah bukan? Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bilahi fisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da-dah.